Bus Lita Slipper tujuan Mamuju Makassar yang mengangkut 5 penumpang terbakar. Bus penomor polisi DD7717AZ Ludes terbakar di lelap api pada Senin 30 Oktober sekira pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Bus terbakar di Jalan Trans Sulawesi Dusun Salu Dambu, Desa Pati, di Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Subar Rahman. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik rekan Yesi dan pemirsa Tribunars dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali bahwa telah terjadi kebakaran Bus Lita Slipper ini pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Poros Trans Sulawesi, tepatnya di Dusun Salu Dambu, Desa Pati, di Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Nah, kebakaran ini terjadi membuat warga setempat geger, sempat geger melihat api yang sudah membakar mobil tersebut. Nah, peristiwa ini terjadi saat mobil bus berangkat dari terminal TPA Simbuang Mamuju menuju Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun pada saat dalam perjalanan di wilayah Desa Pati, di belum jauh dari terminal ini, mobil ini mengalami kerusakan pada bagian belakang mobil, yakni AC yang bocor sehingga mengalami ada cairan kimia yang menetes pada bagian kenalpot mobil, sehingga membuat api cepat membesar pada bagian belakang mobil tersebut. Nah, saat itu menurut keterangan supir bernama Yunus ini, saat awal kebakaran mobil ini terjadi, itu dilihat dari spion mobil, melihat dari belakang, sehingga si supir ini langsung menepi di pinggir jalan dan menghentikan mobil tersebut. Kemudian meminta penumpang untuk turun segera dari mobil, karena api itu terus membesar dari belakang mobil hingga ke bagian depan mobil tersebut. Nah, kejadian ini, mobil ini membawa lima penumpang dan semua penumpang berhasil menyelamatkan diri saat api belum membesar ke bagian depan. Dan untuk kerugiannya sendiri, menurut supir ini sekitar 900 juta, karena mobil ini cukup mewah dan kemudian banyak barang-barang milik penumpang yang habis terbakar pada saat peristiwa kebakaran mobil tersebut. Nah, saat kejadian juga ada dua unit mobil damkar dari Kabupaten Mamuju dikerahkan dan satu unit mobil watertonon dari Polresta Mamuju juga dikerahkan untuk memadamkan api tersebut. Dan di lokasi dari pantauan kami di lapangan pada hari malam, juga dari akibat kebakaran ini mengakibatkan kemacetan panjang beberapa jam di wilayah Jalan Trans Sulawesi khususnya di Desa Patidi tersebut. Nah, pemadaman itu berlangsung sekitar dua jam sehingga mobil ini benar-benar padam dan para penumpang pun langsung dikembalikan ke terminal untuk menunggu mobil yang akan ditumpangi kembali dari Mamuju ke kota Magasar. Demikian ya sih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas. Terima kasih.